Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awalikulah kita dengan pertemanan yang ketiga ini dengan bahasa berkeluar. Amin. Semoga matrih kita dimudahkan, dilancarkan. Kita lanjutkan matrih kita tentang pengertian. Kita akan bahas tentang konsep apa itu sistem pendukung keputusan. Nanti lebih kompliknya Anda bisa baca di bahan saja yang sudah kita sampaikan ini untuk memperjelas tentang apa poin-poin dari matrih kita saat ini. Sistem pendukung keputusan atau dalam bahasa Inggris satu yang sering dikenal secara umum adalah DSS Decision Support System itu pertama kali dikenalkan oleh Michael Scott tahun 70-an dengan istilah Management Decision System. Cepatnya DSS ini perkembangan. Perkembangan dari teknologi komputerisasi. Ketika dulu digunakan untuk militer, untuk perhitungan secara logistik, untuk perhitungan dalam menembak, dan lain sebagainya, kemudian itu dihitung, dibuat nambah semuanya sekiranya memutulah yang namanya komputer. Nah komputer itu kemudian tidak digunakan dalam kegiatan militer, kemudian digunakan juga untuk kegiatan proses transaksi. Dengan kemampuan yang dimiliki, kecepatan dan memori, yang namanya dia juga kemudian digunakan untuk mengolah data, yang daitu itu kemudian digunakan untuk kegiatan pengelolaan atau manajemen. Kemudian dari hasil informasi manajemen digunakan untuk keputusan. Di antaranya adalah menunjuknya manajemen decision system, yang kemudian berkembang jadi decision support system, sebuah alat yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Manajemen decision system adalah suatu sistem yang berbasis komputer, sama terdia yang digunakan untuk mengambil, membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data-data. Dan model atau algoritma atau tahapan-tahapan yang digunakan untuk menjahkan sebuah persoalan yang tidak tersebut. Di sana ada langkah-langkah yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan itu kemudian dibuat dalam bentuk sebuah algoritma yang kemudian terjemahkan dalam bahasa komputer, sehingga komputer mampu membaca dan melaksanakan perintah-perintah tadi. Sehingga definisi dari SPK adalah sistem mendukung keputusan, penggabungan sistem pendukung keputusan merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Jadi perpaduan antara komputer dan kecerdasan individu. Jadi begini maksudnya, bahwa komputer ini sebagai alat pendukung untuk mengolah data-data yang kemudian data-data ini diolah dengan data-data yang sudah dirumuskan oleh manusia. Sehingga alat pendukung ini kemudian sebagai alat untuk menyajikan informasi atau keputusan yang lebih akurat depan waktu dan efisinya. Sehingga sistem mendukung keputusan adalah gabungan kecerdasan individu. Ya seperti memiliki sebuah pilihan, dia bisa menentukan pilihan untuk memberikan alternatif keputusan kepada orang yang akan menggunakan output dari SPK. Menurut ALTEL merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan manipulasi data. kalau dulu kita belajar apsi di sana ada yang disebut dengan basis data. Basis data kemudian dia dihubungkan dengan user interface interaktif yang di dalamnya itu ada algoritma. Nah kemudian informasi yang muncul ini kemudian diolah diolah untuk bisa menentukan mana yang terbaik mana alternatif yang paling baik. sehingga SPK itu sebenarnya pengembangan dari sistem informasi. Dia pengembangan salah satu dari jenis sistem informasi yang dia dikhususkan untuk bisa memilih alternatif yang terbaik. Nah bagaimana cara mengambil alternatif yang terbaik? Kemarin di bab yang sebelumnya sudah kita berjadikan tentang teori-tori bagaimana mengambil keputusan yang salah satunya adalah dengan menunjukkan dari skor atau pembebotan. Nanti SPK ini bisa mengambil dari pembebotan yang tertinggi itu kemudian dasar algoritma yang dia tentukan akan kemudian muncul yang paling baik. Nah kemudian inilah menjadi pertimbangan terbaik menurut hasil pengolahan dari komentar. Tapi apakah selalu itu yang diambil oleh pengambil keputusan? Ya tidak. Ini hanya sebuah pendukung saja. Menurut hasil analisa perhitungan secara komentarisasi bahwa inilah yang terbaik. Sehingga peran SPK adalah untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. Keputusan apa saja? Ya banyak. Misalnya apakah akan mendirikan jagang baru? Apakah akan produksi variasi baru? Apakah akan melakukan investasi baru? Apakah akan melakukan penambahan mesin? apakah akan melakukan penambahan rekomendan kerja baru? Misalnya akan menentukan siapa supplier yang terbaik. Misalnya akan memberikan bonus dan keputusan di dalam industri itu yang berada di lingkungan manajemen. Dan ini bisa didukung di perusahaan dengan adanya kesisian support. Sehingga biasanya ini sangat banyak peluangnya. Sangat banyak hal atau bidang-bidang atau kajian-kajian atau lini-lini atau topik-topik yang bisa dibuat DSS. Agar berhasil mencapai tujuan, maka sistem tersebut harus sederhana. Mudah sederhana itu orang yang begitu melihat, nanti dia langsung tahu fungsinya itu seperti apa. Sehingga banyak software atau aplikasi yang baik itu sebenarnya bukan yang dilihat itu ruwak. Bikin pusing itu enggak. Sudah dipahami itu enggak. Tapi yang ketika orang lihat dia langsung paham. Dia bisa menyampaikan user interface atau antarmuka yang langsung dipahami. Karena kan orang yang pakai dia tidak tahu programan. Dia tidak tahu tentang bahasa mukraman. Dia tidak tahu tentang simpang. Dia tidak tahu tentang bahasa mesin dan lain sebagainya. Ya maka dia harus ditampilkan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Nah untuk itu maka harus dibuat dengan secara sederhana yang bisa langsung dipahami oleh orang. Sehingga software yang baik itu sebenarnya yang sederhana. Tampilannya ya tak. Tapi di dalam itu berisi sesuatu yang kompleks. Mudah untuk dikontrol, untuk digunakan. Mudah untuk beradaptasi. User familiar. Familiar. Mudah untuk dipahami. Lengkap. Termasuk ketika dia akan melakukan feedback dan sebagainya. Dan kalau ada kesalahan, pengisian data harus bagaimana? Mudah untuk berkomunikasi semuanya. ini tercover di user interface atau antarmuka yang akan dipakai oleh user. SPK ini berasal dari processing data elektronik. PDE jadi PDE itu adalah pengembangan dari teknologi komunitas dari zaman dulu processing processing system. Pengolah data elektronik processing processing system yang kemudian berkembang. Sehingga PDE didelamkan pada level operasional di waktu itu. SPK berasal dari sini. Sehingga karakteristik PDE melewati aktivitas menedeperatkan pada data. Sama SPK nanti juga didedeperatnya pada pengolahan data-data. penipanan pengolahan aliran pada level operasional. PDE itu membantu pengolahan transaksi-transaksi secara lebih efisien. Kenapa? Karena dibantu dengan komodernya. Contoh kalau paling gampang kita itu menghadapi Microsoft XMA. Kita ingin mengolah data menghitung panjang menghitung transaksi penjualan mengkalkulasi perhitungan volume dan sebagainya ketika kita menggunakan Excel seperti itu PDE pada waktu itu. Memanggian pengolahan komputer sangat lebih terjadwal dan optimal menyediakan pembukuan dan memberikan laporan. SPK merupakan pengembangan dari manajemen kalau tadi PDE transaksi informasi sistem kemudian dia berkembang di manajemen informasi sistem. Di SIM itu pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi membeli karakter pada informasi aliran-aliran informasi memadukan PDE tadi ya dari kegiatan-kegiatan berdasarkan fungsi usaha memasalah produksi dan lain sebagainya. Melayani kebutuhan informasi dan pembantan laporan kemudian mulai suatu database sehingga SIM atau sistem informasi manajemen itu memunculkan sebuah informasi yang kemudian informasi itu dikembangkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga karakteristik dari SPK adalah berkompos pada keputusan berbasis informasi yang dijalankan dari data dari sehingga pengembangannya adalah data data processing sistem data dari hasil operasional itu kemudian dimunculkan di olah sebuah informasi kemudian informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan menekan pada fleksibilitas adaptabilitas dan respon yang cepat terbantu dengan adanya komputer ini sehingga sekali klik kemudian dia akan memunculkan terbaik yang bisa digunakan mampu mendukung berbagai kaya pengambilan keputusan dari masing-masing pribadi adanya gambaran bahwa SPK seakan-akan hanya dibutuhkan penantikan manajemen puncak konotasinya seperti itu pada kenyataannya dukungan bagi pengambil keputusan dibutuhkan pada semua tingkatan manajemen dalam organisasi sehingga suatu manajer itu akan membuat keputusan maka dia membutuhkan informasi yang lain dia membutuhkan data-datanya dia membutuhkan pertimbangan yang lain sehingga hasil dari sistem pendukung keputusan itu adalah sebuah alternatif pendukung tapi ketika dia akan digunakan dia tetap membutuhkan pertimbangan dari yang lain kesuali dia adalah pengambil keputusan tidak pun itu juga meminta data-data dari yang lain sehingga ini adalah sebuah alat pendukung sistem pendukung keputusan pengambilan keputusan yang terjadi pada beberapa level harus dikondisikan dikoordinasikan dikoordinasikan jadi dimensi dari pendukung keputusan adalah komunikasi dan koordinasi diantara pengambilan keputusan antar level organisasi yang berbeda maupun pada organisasi yang contohnya kita akan buat sebuah menentukan sebuah range baru menentukan kantor cabang perlumah maka disana ada banyak pertimbangan misalkan dari sisi inventory dari sisi produksi dari sisi pemasaran dari sisi hukum dan sebagainya sehingga tetap ada berbagai macam pertimbangan dari perbagian ini untuk menentukan apakah ini harus diputuskan atau tidak nah ini terbantu sehingga tujuan dari sistem pendukung keputusan dalam membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang terstruktur berikan dukungan atas pertimbangan manajerial dan dimaksa atau mengganti fungsi manajer tidak ini hanya pendukung meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil daripada perbaikan efisiensi kecepatan komunikasi jelas karena menggunakan teknologi peningkatan produktivitas dengan cepatnya sistem pengambilan keputusan dan pengolahan berbasis-basis data dukungan kualitas karena data data yang diambil adalah data yang berasal dari linik bawah jadi kita sampekan tingkatannya kemudian berdaya saing dengan adanya knowledge yang disana dijadikan pertimbangan mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemprosesan dan penyimpanan karena sudah terbantu dengan teknologi komputer fitur yang ada dalam SPK satu DSS dapat digunakan untuk mengawali kerja ad hoc masalah-masalah yang tak diharapkan DSS dapat menyediakan representasi valid dari sistem di dunia nyata DSS dapat menjadikan pendukung keputusan dalam kerangka waktu yang pendek atau berbatas bersifat untuk sekali jadi dapat berevolusi sebagaimana hanya pengambil keputusan mempelajari tentang masalah-masalah yang dihadapi DSS dapat dikembangkan oleh para profesional yang tak melibatkan pembelajaran data contohnya begini sistem mendukung keputusan penentuan bonus pegawai bonus ini kan tidak selalu dia dia hanya pada waktu-waktu tentu saja kemudian dia bisa mewakili keadaan yang real yang nyata dengan pertimbangan tentang penampuan bonus kemudian waktunya berbatas untuk itu tidak selalu kemudian ya jelas ini mewakili dari permasalahan yang dihadapi terus apa yang menjadi alasan bagi perusahaan ketika akan menggunakan sistem mendukung perusahaan kebutuhan akan informasi yang enturan jelas ya DSS dibandang sebagai pemenang secara organisasi kebutuhan akan informasi baru manajemen diamanai DSS penyediaan informasi yang depan waktu dan pencapaian pengurahan bayangkan kalau itu harus dihitung secara manual harus cari data ke sana ke sana itu butuh waktu tapi dengan DSS apalagi nanti kalau menggunakan sistem growth itu lebih cepat karakter dari DSS adalah dia berbasis komputer digunakan oleh para pengambil keputusan termasuk manager untuk memenangkan masalah yang rumit kemudian mulai simulasi yang interaktif bahkan nanti dia masukkan data proses keluar hasil data dan model analis bagi komponen rumah data dimasukkan sehingga berbasis real dan model analis adalah tahapan-tahapan yang digunakan itu harus sudah fix sudah cermat sudah melampaui proses validasi sehingga model yang digunakan tahapan yang digunakan algoritma yang digunakan prosedur yang digunakan juga valid perbedaan dengan SIN lain tadi sudah kita sampaikan nah keuntungannya adalah SPK ini memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam memproses ya jelas ya pengkhidmatan waktu yang kedua jelas solusi yang lebih cepat jelas ya karena dihitungan dari komentarisasi kemudian menjadi subtemulan pendukung jelas jelas contohnya misalkan peranangan strategi perusahaan untuk menentukan apakah akan membangun brand baru kantor baru supplier baru untuk masalah institusi tertentu kemudian misalkan dalam airline DSS banyak ya nanti untuk contoh-contoh SPK Anda bisa buka di halaman terakhir dan ajar saya nah disampai keunggulan yang dimiliki ada juga keterbatasan SPK atau kadang tidak semuanya itu bisa mencermingkan konfigurasi real atau nyata mungkin ada variable atau ada komponen yang di melalui kontrol atau yang tidak bisa dimasukkan di dalam modern atau tak apa contohnya apa ya politik keadaan politik dan luktuasi ekonomi Anda bisa dikenalkan posmajur ini yang lebih sifatnya itu secara logik bisa diperuntungan bisa dikankulasi kemudian kemampaan suatu SPK terbatas pada perbendaraan pengurutan yang dimilikinya model tadi ya pengurutannya prosedurnya tadi dan tidak semuanya bisa dibuat dalam bentuk pengurutan pengurutan komponisasi ada yang di luar sistem yang tidak bisa dikendalkan itu sehingga tapi ini wajar tergantung ada perangkat lunak sebaiknya yang update ya karena komputer yang keempat dia tidak memiliki kemampan intuisi karena sebenarnya kemampan yang tertinggi itu sebenarnya yang intuisi jadi spontan tidak punya perasaan jadi kalau kita latihan dulu kita mau menghitung waktu henti atau waktu kerja berapa lama dia dikerjaan biasanya pakai stopwatch dengan pola itu maka ketika stopwatch ini diambil kita tetap bisa oh ini bisa dikerjaan dalam waktu berapa lama tanpa harus pakai stopwatch kenapa intinya sudah main misalnya seorang pakar kontraktor bangunan dengan hanya melihat bangunan itu dia sudah bisa memperikirkan sudah bisa menghitung bangunan ini dibangun dengan total biaya berapa tanpa harus menghitung secara detail batannya berapa pasirnya berapa besinya berapa itu institusi sehingga itu sebenarnya kesedarsan bisa lebih tinggal lebih dari bantuan komputer ini masih di level dia menghitung tidak ada institusi di sana nah SPK itu fokus pada keputusan data 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 yang diambil itu menghasilkan sebuah informasi informasi ini kemudian dijadikan alat pengambilan keputusan data-data itu biasanya diolah oleh PDE atau pengolah data elektronik yang kemudian hasil dari PDE itu menjadi sebuah informasi di SIM SIM ini menghasilkan informasi yang digunakan oleh SPK untuk pengambilan keputusan jadi kita SPK bersama yang tadi kita sampaikan untuk bantuan keputusan menggambungkan model kumpulan data model dan kumpulan data memiliki fasilitas interaktif dan bersifat bisa menyesuaikan perubahan yang terjadi ketika dimasukkan data yang lain atau up to date maka kemudian dia akan menyesuaikan faktor terlewati saja ini yang jadi di SPK itu ada 3 komponen data model dan dialog data jelas data informasi itu berbasis data maka data tetap model itu adalah tahapannya dalam mengolah data dialog itu adalah user interface yang hubungan antara komputer pemurusnya dalam komputer dengan usernya nah hubungan komponen disini ada data database database mungkin disana ada knowledge management processing processing tidak apa-apa yang digunakan hubungan dan user interface barulah digunakan oleh user subsystem data ini nantinya jadi penyedia data database selesai dulu sudah kita belajar di apsi bagi saja kemampuan besedera dulu sudah kita belajar kemudian model model itu dari alam nyata prosedurnya rangkaiannya algoritm kemudian dialog adalah implementasi antar komunikasi dengan sistem atau interface DSS komputerisasi itu kemudian dihubungkan dalam sebuah antar komunikasi saya kira itu yang kita sampaikan nanti untuk detailnya Bersandar Berjadz di Banda Jat semoga berfakbat Wassalamualaikum Warahmatullahi terima kasih